Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel petani floristimur Di video kali ini akan saya tunjukkan cara mudah menanam vanili supaya cepat berbuat tersebut ya teman-teman Yang pertama teman-teman harus menyiapkan steak yang subur Dan yang kedua teman-teman harus mencari steak yang panjang ya teman-teman minimal 1,5 meter atau 2 meter ya teman-teman Untuk kita melakukan penanaman tersebut ya teman-teman Dan akan saya tunjukkan cara mudah menanam vanili supaya cepat berbuat tersebut ya teman-teman Yuk mari kita sama-sama simak di video ini ya teman-teman Oke teman-teman ini steak yang sudah saya potong ya teman-teman Dan ini steak yang sudah saya potong ini lumayan panjang ya teman-teman Mungkin panjangnya ada 2 meter ya teman-teman Karena 2 meter itu juga sangat bagus ya teman-teman Untuk yang seperti ada di video tadi awal yang sudah saya jelaskan itu Yaitu kalau menanam vanili Cara mudah menanam vanili supaya cepat berbuat tersebut ya teman-teman Dan ini steak yang sudah saya potong ini 2 meter tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman Dan sekarang akan kita melakukan penanaman ya teman-teman Dan perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum melakukan penanaman Steaknya itu dipotong 1 minggu sebelumnya ya teman-teman Jadi kemudian setelah dipotong steak yang mau kita tanam tersebut Daun di setiap ruas vanili itu dibuang ya teman-teman Minimal panjang yang daun dibuang tersebut Panjang sulur yang daun dibuang tersebut Seperti ini ya teman-teman Sekitar 60 cm atau 70 cm tersebut ya teman-teman Dan nanti ini akan kita tanam ya teman-teman Kemudian Cara penanamannya itu sangat gampang ya teman-teman Seperti yang ada di video saya Video-video saya sebelumnya ya teman-teman Dan saat kita melakukan penanaman tersebut Teman-teman harus memperhatikan Batang dari batas pemotongannya ya teman-teman Ini itu harus diangkat ke atas ya teman-teman Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya Harus diangkat ke atas untuk mencegah Tidak terjadi busuk batang ya teman-teman Jadi nanti akar yang kita manfaatkan Untuk akar pertumbuhan itu Nanti akarnya keluar di setiap ruasnya ini ya teman-teman Yang sudah kita buang daunnya tersebut Nanti akarnya akan keluar di sekitar sini Sepanjang sini ya teman-teman Sepanjang sini Jadi sekarang akan kita melakukan penanaman ya teman-teman Mari kita melakukan persuntingan di pohon tajar tersebut ya teman-teman Oke teman-teman Stik vanili yang 2 cm tadi sudah kita sunting di pokok pohon tajar ya teman-teman Jadi sekarang kebetulan Maaf ya teman-teman Kebetulan saya sendiri Jadi saat mempersunting vanili di pohon tajar tersebut Saya tidak menunjukkan detail ya teman-teman Tetapi dari hasil yang ada di video ini saja teman-teman Sudah bisa pahami ya teman-teman Untuk cara kerjanya Jadi stik yang 2 cm tadi 2 cm tadi Itu sudah dipersunting seperti ini ya teman-teman Jadi Untuk Cara mempercepat buah Yang seperti ada di Caption saya awal tadi Untuk Menjelaskan bahwa Cara mudah menanam vanili Supaya cepat berbuah tersebut Itu Inilah teman-teman Untuk sulur yang Lepas Gantung seperti ini Maka nanti pada saat musim buah Musim bunga Otomatis ia akan keluar bunga ya teman-teman Karena Seperti yang ada di video-video saya sebelumnya Yaitu Dengan cara Melepas sulur bergantungan Seperti ini Tanpa menyentuh pohon tajar Atau bersandar di pohon tajar itu Itu sudah termasuk dalam proses Stressing ya teman-teman Jadi Untuk nanti pertumbuhan pada Tunas baru itu nanti Itu Tumbuhnya sekitar Sekitar Di sekitar Sulur-sulur yang bagian sini ya teman-teman Jadi Untuk sulur yang Tidak bergantungan ini Ini sudah aman Untuk siap dibuahkan ya teman-teman Jadi Nanti pada saat musim bunga Maka Otomatis Ia akan Keluar bunga ya teman-teman Karena Sudah dalam tahapan Stressing ya teman-teman Jadi Kita tidak perlu Apa Melakukan kerja Double Untuk melakukan Stressing ya teman-teman Karena Dengan sulur yang bergantungan Seperti ini Sudah dalam tahapan Stressing ya teman-teman Jadi Nanti pada saat musim bunga Maka ia akan Keluar bunga ya teman-teman Jadi Untuk Untuk Pertumbuhan Sulurnya itu Nanti Akan tumbuh di sekitar Bagian bawah ini ya teman-teman Jadi Seperti itulah Cara Mudah Menanam vanili Supaya cepat Berbuat tersebut ya teman-teman Oke teman-teman Dan yang Oke teman-teman Dan yang Tara akhir Akan kita tunjukkan Cara Untuk Menutupi mulsa Pada Pokok vanili Yang kita Sudah kita sunting Di Pohon tajar tersebut Untuk Melakukan Proses Pemupukan Mulsa Itu harus dilakukan Yang pertama Yang Lapisan pertama itu Harus dilakukan Menutupi dengan Sabut kelapa ya teman-teman Dan yang terakhir Itu dilakukan Penutupan dengan Mulsa Apa saja Bisa Yang penting Awalnya itu harus ditutupi Dengan Sabut kelapa ya teman-teman Karena itu Sangat bermanfaat Untuk Peransangan Pertumbuhan Vanili ya teman-teman Oke Mari sama-sama Kita simak Cara kerjanya Oke teman-teman Lapisan pertama Kita lakukan Dengan Mulsa Sabut kelapa Tadi ya teman-teman Yang sudah Saya sobek-sobek Seperti ini Kemudian Mari kita lakukan Proses penutupan Tahapan pertama Ya teman-teman Proses penutupan Lapisan pertama Untuk Mulsa Sabut kelapa Tersebut ya teman-teman Jadi ini harus Ditutup ya teman-teman Pertama harus ditutup Dengan sabut kelapa Dahulu Kemudian Sisanya itu Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Mulsa apa saja Bisa Intinya Awal Lapisan pertama itu Harus digunakan Harus menggunakan Mulsa Sabut kelapa Ya teman-teman Agar Bisa Untuk bisa Peransangan Akar Pertumbuhan Ya teman-teman Oke sudah selesai Seperti inilah Teman-teman Untuk Mulsa Sabut kelapa Untuk digunakan Untuk peransangan Akar tersebut Ya teman-teman Dan yang terakhir Yang terakhir itu Mulusanya Apa saja bisa Yang penting Yang penting bisa Menutupi Sabut kelapa Lapisan pertama Tadi ya teman-teman Dan ini Saya menggunakan Sabut kelapa Yang masih ada Tempurungnya Ya teman-teman Ini Bermanfaat Manfaatnya Satu itu Karena Dia sedikit Agak sedikit Berat Untuk bisa Menahan Sabut-sabut Kelapa Yang awal Tadi kita tutup Itu ya teman-teman Oke Oke selesai Dan sekarang Selesailah sudah Proses penanaman Vanili Ya teman-teman Cara penanaman Vanili Yang mau kita Jadikan Jadikan Cara mudah Menanam Vanili Supaya cepat Berbuah Tadi tersebut Ya teman-teman Dan Terakhir Yang harus Saya sampaikan Ke teman-teman Semua Yang harus Teman-teman Ini harus Teman-teman Pahami Dan ketahui Cara Melakukan Perawatan Berikutnya Ya teman-teman Ketika sulurnya Ini sudah Sudah Berbuah Sudah dipolinasi Maka Saat Selesai panin Itu harus dipangkas Ya teman-teman Untuk peransangan Pertumbuhan Sulur baru Ya teman-teman Supaya Untuk meransang Sulur baru Pertumbuhan Sulur baru Agar Ya tetap Subur Dan stabil Ya teman-teman Kalau dibiarkan Maka Nanti nutrisinya Berbagi Ya teman-teman Sementara Ini sudah Tidak Fungsi lagi Ya teman-teman Oke Hanya itu saja Untuk Cara Mudah Menanam Vanili Supaya cepat Berbuat Tersebut Ya teman-teman Oke teman-teman Sekian Video dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman Sekalian Khususnya Pemula Budidaya Budidaya Vanili Ya teman-teman Dan yang sudah senior Mohon Ketika ada Kesalahan Dalam video ini Tentang Mengenai Cara-cara Perawatannya Tolong Dibantu Dibantu Untuk Memberikan Solusi yang terbaik Di kolom komentar Ya teman-teman Dan Terakhir Jangan lupa Like Comment And subscribe Untuk kita Sama-sama Berbagi Tentang Cara Perawatan Perawatan Vanili Dan Penanaman Vanili Atau Dengan Tanaman Tanaman Yang lainnya Ya teman-teman Oke Sekian Terima kasih Terima kasih